Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kong mania Salam satubi Salam seduluran Salam persaudaraan seluruh Nusantara kusaha pecinta perkutul kalalam Poros dilurku dan poros sahabatku Dimanapun sedulurku dan poros sahabatku berada Semoga poros sahabat dan poros dilur Diberikan kesehatan, diberikan kemudahan Dilancarkan dalam mencari rezeki Dijauhkan dari wabah penyakit Dan selalu dalam perlindungan Allah SWT Amin amin ya rabbal alami Oke ya sedulurku dan poros sahabatku Pada kesempatan kali ini Saya channel Rokobastok akan membagikan Ilmu ataupun tips Tentang apa? Tentang buah burung perkutut Jadi Intinya untuk perkutut lokal alam Ini sudah dipercaya Dari zaman dahulu Dari leluhur kita Dari nenek moyang kita apalagi ya Yang dulunya Sudah merawat burung perkutut Lokal alam Tapi gini lho ya Jadi nenek moyang kita itu Mempunyai pesan Ataupun meninggalkan pesan ya Tentang apa? Tentang Usia muda Ataupun Umur yang masih muda Yaitu kan Kadang ada pertanyaan juga Itu boleh Boleh memelihara burung perkutut Dalam usia muda Ataupun Usia yang sudah matang Ataupun sudah tua Intinya kalau Di usia muda itu Kalau Saya itu fleksibel Jadi Saya itu Boleh-boleh saja Jadi semua orang itu Dari usia muda Tua ya Dewasa itu Saya Kalau saya Pribadi emang boleh Cuman Kalau pesan dari nenek moyang Itu ada yang benar Ada yang tidak Kan gitu ya Karena kebenaran Dan ketidakbenaran Nah ini saya jelaskan Jadi kan Kok di usia muda Itu kok Tidak diperbolehkan Memelihara burung perkutut Ataupun Boleh itu Bagaimana untuk penjabarannya Atau kan gitu ya Jadi pertama gini Jadi Dalam usia muda Kalau kita merawat burung perkutut Dalam usia muda Ataupun memelihara burung perkutut Dalam usia muda Itu kan yang pertama Itu kan Paling enggak Itu kita harus tahu Dari celah beluknya Burung perkutut Jadi kalau burung perkutut itu Zaman dahulu Emang sudah dipercaya Itu kan mengandung mistis Ya Jadi mistis itu kan yang Kodam ataupun joni Itu yang masuk Di dalam tubuh burung perkutut Karena kodam itu kan Tentunya Ada yang negatif Ada pun positif Kan gitu Jadi Kita kalau tidak tahu Kalau kita merawat burung perkutut Ternyata itu ada kodamnya Itu yang negatif Nah itu dampaknya Kita Si pemilik Ya Jadi Intinya Kita harus tahu dulu Perkutut lokal alam itu Kodamnya yang kita rawat Itu negatif Ataupun positif Tapi kalau positif Ya udah kita terus Perawat saja Tapi kalau negatif Ya itu Jangan dimelihara Kita lepas Itu kenapa Kalau burung perkutut itu sama saja Cuman kodam yang masuk itu loh Yang berbeda itu kodamnya Itu loh Intinya gitu Yang pertama Dalam usia muda Itu kan Kalau nanak muda Yang pesan nanak muda Zaman dahulu kan Kenapa Harus jadi nanti Untuk melihara burung perkutut Itu dalam usia muda Terus yang kedua Yang kedua Dalam usia muda Kok merawat burung perkutut Ataupun memelihara burung perkutut Itu kan Karena Di usia muda Itu kan Kesibukannya itu Di rumah Sama di luar rumah Itu kan Kalau di usia muda Itu kan banyak di luar rumah Jadi waktunya itu Habis di luar rumah Daripada di dalam rumah Tapi kalau usia sudah matang Sudah tua Ataupun dewasa Kan Kalau sudah keluarga Apalagi Karena kan Waktunya itu kan Habisnya di dalam rumah Karena untuk mengurus keluarga Ya Jadi tidak di luar rumah Tapi kalau usia muda Itu banyak Kesibukannya di luar rumah Nah ibaratnya begini Kalau dalam usia muda Kalau memelihara burung perkutut Kalau Waktunya habis di luar rumah Nah burung perkutut Nanti Tetap Apa itu Di nomor keberapaan Di nomor yang Paling akhir Di nomor paling akhir itu Gini lho ya Kadang kita Kalau kita Kesibukannya Sering di luar ya Luar rumah Waktunya habis di luar rumah Itu Pakan minum Nanti malah lupa Dan nanti Kalau makan minum lupa Nanti ujung-ujungnya Apa perkutut Nah It's dead Nah gitu lho Jadi kan Pesan dari nenek moyang itu Ada Betul Ada benarnya Dan Tidak ada benarnya Kan gitu Kalau benarnya Dan tidak ada benarnya Itu yang menilai Julur-julur dan porosahabat Yang penting Saya cuma menjabarkan Dan ini buat Sanepan ke julur-julur dan porosahabat Itu dalam usia muda Dalam kita merawat Burung perkutut Itu yang kedua ya Terus yang ketiga Itu pesan dari nenek moyang Jaman dahulu kok Di usia muda Memelihara burung perkutut Karena usia muda Itu kan Emosinya ya Emosinya Itu kan Belum stabil Ya Jadi emosinya itu lebih tinggi Emosinya ya Karena apa Karena burung perkutut Kalau merawat burung perkutut Itu dari awal Dari tengah Dari akhir Itu harus membutuhkan Dengan yang namanya Kesabaran Karena sabar itu lebih utama Untuk merawat burung perkutut Karena apa Kalau burung perkutut Kalau kita cuma Rawat Sekedar kita rawat Itu pasti Burung perkutut Nanti kita rawat beberapa tahun pun Itu akan kelabakan Jadi tidak mendoro Kepada tuanya Ataupun pemiliknya Dah kalau dulur-dulur Punya perkutut Kalau merawatnya secara sabar Nantilah burung perkutut Nantilah mendoro Mendoro itu dalam arti Kita itu datang Dari luar rumah Sampai rumah ya Ataupun kita keluar rumah Mau pergi kemana Pasti disambut burung perkutut Dengan apa Dengan suara anggungan Dengan nanti keluar-keluar Membukakan ekor Karena apa Itu pemiliknya Itu tuan saya Itu menolong burung perkutut Karena apa Burung perkutut Itu Kalau Yang berjoni positif Ataupun tidak berjoni Kalau berkutut Sudah menyatu Kepada pemilik Loria Itu Kita keluar Ataupun masuk rumah Itu akan disambut Ke burung perkutut Karena apa Itu sudah menyatu Karena kita merawatnya Itu dengan kesabaran Dan ketelatenan Dan keikhlasan Untuk merawat burung perkutut Karena burung perkutut Untuk kesabaran lokal alam Karena zaman dulu Sudah dipercaya Itu banyak mengandung mistis Yang Kodam ataupun yoni Yang masuk di Dalam buku burung perkutut Dan nanti Untuk yoni Ataupun kodam itu Ada yang negatif Ada yang positif Jadi ada Tiga pesan itu tadi Loria Tiga pesan itu Emang Dari tanam oyang Zaman dahulu Sebetulnya Dalam usia muda Usia dewasa Ataupun tua Itu semuanya Boleh Memelihara burung perkutut Tapi ya itu tadi Burung perkutut Itu kalau kita tidak Merawat tidak sabar Ya Pastinya burung perkutut Itu ya Seperti Sewaktu Burung perkutut Waktu di koloni Ataupun di ombyuan Ya gesitnya seperti itu Kelabakan Karena apa Kita itu merawat Cuma sekedar merawat Jadi tidak Merawat dengan kesabaran kita Dengan ketelatenan kita Ya Karena Waktu kita Habis di luar rumah Ya Tidak di Dalam rumah Kalau kita sudah keluarga Sudah mantap Dengan umur kita Sudah juga Yang lebih tua Pastinya Kita kan Waktunya itu Habis di dalam rumah Terus kita Tidak mungkin lupa Untuk perawat burung perkutut Yang perkutut itu Menyatu kepada Si pemilik Ataupun tuanya Paling tidak Intinya satu Intinya satu Itu sabar Kalau burung perkutut Belum mendor Ya penting sabar Intinya Kalau burung perkutut Burung kacor Ya sabar Intinya itu Teng Nah jadikan dari usia muda Usia dewasa Usia Pemua Itu sebetulnya boleh Yang tidak diperbolehkan Itu cuma pesan itu tadi ya Tapi kalau pesan itu Nanti Dulur-dulur bisa menikapi Dari sudah Yang saya jelaskan tadi Pesan dari Nyanek moyang ya Kalau sudah menikapi Apalagi Apa itu Kata-kata yang Itu bisa disikapikan Pastinya Kita Gak usah Apa itu Susah payah Untuk Perawat burung perkutut Karena apa Karena Kalau kita itu Masih bingung Masih Masih kesana Kesini Nanti kan Bingungnya gini Wah Burung perkutut Biar gacor Saya kasih Pakan ini Nah gitu Nah nanti Ini ogak-gacor Diganti yang ini Yang gitu Kadang seperti itu Karena kita bingung Tapi kalau kita tidak Yang penting gini Kita itu Terapannya itu Pakan itu Yang penting kalau Kasih milet Ya milet saja Terus Kok belum gacor Ya Koknya ditelaten itu Terus Nanti kalau kita Nelaten itu Ya Nelaten ini Pakan Masalah Nanti kasih Kasih milet Sama Ketan hitam Koknya terus Koknya konsisten Jangan guntah Ganti Kalau kita guntah Ganti Intinya Panjir Nengasa Doyor Kalian semua itu Belum sabar Ya Karena masih bingung Masih bingungnya Ini pakannya Diberikan apa Kan gitu Untuk pakannya Tapi kalau kita Selaten Yang penting kita sabar Kita kasih Saya pakai Pakan itu Yang penting saya Nunggu Saya nunggu gacornya Entah satu bulan Dua bulan Saya nunggu Dengan kesabaran Saya Yang penting Burung perkuntur Bisa menyatu Kepada Si pemilik Sabar Sabar Terus Masalah penjemuran Jangan lupa Yang penting Konsisten Yang penting Jemur Kasih pakan Kalau ada kotoran Di air minum Ya bersihkan Dibangi air minum Kalau ada kotoran Di cepuk pakan Ya ada Ya nanti Ganti pakannya Itu aja Dibersihkan Yang penting Itu dulur-dulur Kesempatan kali ini Semoga ilmu Damping ini Bermanfaat Untuk gulur-gulur Dan para sahabat Seluruh Pungmanian Nusantara Sebelum saya tutup Sebelum saya akhiri Saya mohon maaf Untuk gulur-gulur Dan para sahabat Kalaupun ada Kata-kata saya Sekiranya kurang berkenan Untuk gulur-gulur Dan para sahabat Karena apa Saya manusia biasa Tidak lupa dari kesalahan Kalaupun ada kelebihnya Itu batangnya Dari Allah Terima kasih